Pemirsa Menteri BUMN, Erick Thohir, menemui Putri Presiden keempat Gus Dur, Yanni Wahid. Yanni secara terang-terangan menyebut Erick Thohir layak menjadi salah satu calon pemimpin masa depan. Erick Thohir mendatangi Yanni Wahid di Peach Village, Taraman, Siluharjo, Ngawik Sleman. Kedatangan Erick Thohir ini adalah untuk melihat taman edukasi yang dikelola oleh keluarga Gus Dur. Saat menerima kedatangan Erick Thohir, Yanni Wahid sempat menyebut jika Erick Thohir adalah pemimpin masa depan. Namun Erick Thohir tidak mau berpikir terlalu jauh, apalagi saat ini masih dalam masa pandemi, sehingga yang dilakukan sekarang adalah fokus bekerja untuk rakyat. Kenapa Erick ini mau kita tarik menjadi lebih jauh nih? Kenapa? Karena beliau agama selalu pemimpin masa depan. Sudah menjadi pemimpin pada saat ini. Dia punya kapasitas untuk memimpin bangsa ini dalam ruang lingkup yang besar. Alhamdulillah, alhamdulillah kan hari ini saya sudah diberi amanah untuk menjaga BUMN. Nah, yang terpenting hari ini apa? Kita bekerja yang terbaik buat rakyat. Karena kita itu nggak ada tahu jalan hidup kita, garis tangan kita nggak tahu. Yang penting kita tadi, berbuat terbaik kita fokus ya. Dan jangan mikir jauh-jauh, mikir yang deket-deket aja besok. Mikir hari ini, mikir minggu depan ya. Yang penting tadi, kita bisa bekerja dan ada hasilnya buat rakyat.